Halo guys, saya Irul. Welcome back to Flexito Channel. Saya cukup heran nih sama seri baru Xiaomi yang satu ini, Xiaomi CV. Apa sebenernya maksud dari Xiaomi ngeluarin seri ini ya? Yang desainnya tuh identik banget dengan salah satu seri flagship dari Vivo. Tapi jelas bukan Xiaomi namanya kalau bisa ngasih harga yang terjangkau. Dan bisa dibilang bukan seharga kelas flagship. Namun jika dilihat dari kualitas dan desainnya ini, bisa saya bilang ini HP rasanya udah sekelas flagship banget. Mau tau kenapa? Yuk kita mulai dari video unboxingnya terlebih dahulu. Tampilan dusnya eye-catching banget nih. Terdapat tulisan Xiaomi CV di tengahnya dan logo Xiaomi di pocok kanan atas. Di bagian kanan dan kiri dusnya terdapat tulisan Xiaomi CV. Sedangkan di atas dan bawahnya polos aja nih. Baru di bagian belakang terdapat spesifikasi dan fitur utama dari HP ini. Mulai dari besar RAM dan ROM, hingga fitur HDR10+, Dolby Vision, dan juga Dolby Atmos. Langsung kita buka dan cek dapet apa aja nih di kemasan dusnya yang tipis ini. Waktu pertama kali dibuka, langsung ada dus kecil lagi yang isinya pin SIM tray ejector. Terus dapet danggle USB Type-C ke jack audio 3.5mm. Lalu ada buku manual yang jadi satu dengan kartu garansi. Dan gak ketinggalan bonus jelly case bening yang elastis. Nah baru di bagian paling bawah ada unit smartphone-nya. Kita lepas dulu plastik membukusnya. Impresi awal lihat desain casing belakangnya ini terasa cakep dan nyenangin banget. Terlihat sekilas motif bulu halus saat terkena pantulan cahaya. Wheel quality-nya juga terasa solid nih. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power. Di sebelah kiri polos aja. Di bagian atas ada lubang speaker dan juga lubang mic. Dan di bagian bawah ada lubang kecil untuk membuka slot dual SIM-nya. Ada lubang mic, lubang colokan charger, dan juga lubang speaker. Kita nyalakan dan sekalian kita beresin dulu kemasan dusnya ya. Ini dia tampilan awal dari Xiaomi CV ini. Pakai tampilan MIUI terbaru yang berbasis OS Android 11. Handheld-nya saat dipegang di tangan saya terasa pas dan nyaman banget. Dan kalau lihat tampilan modul kameranya ini, makin identik nih kayak modulnya brand sebelah ya. Layar dari Xiaomi CV ini sebesar 6,55 inch yang berpanel OLED yang mendukung 1 miliar warna. Beresolusi Full HD+, support HDR10+, refresh rate 120Hz, dan kecerahan layar mencapai 950 nits. Sehingga untuk kualitas layarnya udah nggak perlu diraukan lagi nih. Buat nonton video YouTube yang support konten SDR jadi makin terasa banget. Ditambah efek layar curve-nya yang bikin desain layarnya terasa premium dan memiliki cita rasa tersendiri. Apalagi didukung kualitas audio yang mumpuni sekelas Dolby yang suaranya juga terasa enak di telinga. Kurang lebih seperti ini nih contoh suaranya. HP ini bersetup triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP berapertur f1.8, kamera ultrawide 8MP berapertur f2.2, serta kamera makro 2MP berapertur f2.4. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 32MP yang support autofocus. Nah untuk review kamera yang lebih lengkap nanti akan kita buatkan di video selanjutnya ya. Namun jika melihat sekilas untuk hasil foto autonya saja, udah terlihat kalau HP ini memang lebih ditujukan buat kaum hawa yang suka buat foto-foto agar bisa langsung di-upload ke sosial media tanpa perlu di-edit lagi. Berikut adalah beberapa contoh hasil jepretan dari suami CV ini. Terima kasih telah menonton! HP ini diteragai chipset dari Qualcomm Snapdragon 778 yang berpublikasi 6nm. Dipadukan dengan RAM 8GB dan ROM 128GB, untuk pengetesan menggunakan Antutu versi 9 bisa mencapai skor 516 ribuan, dengan skor CPU dan GPU di 150 ribuan. Jadi selain layarnya udah oke banget, ternyata performanya juga tergolong ngebut nih. Kalau cuma buat aktivitas daily, dijamin udah lancar banget dan pastinya bakal smooth banget kalau dipakai sehari-hari. Dan tentunya buat jalanin game berat juga gak akan terlalu bermasalah. Video gaming testnya juga nanti di next video ya, untuk info yang lebih detail lagi. Dengan adanya seri baru lagi ini, Xiaomi nampaknya mulai menginvasi pangsa pasar baru lagi, yang kali ini mentargetkan kaum mendang-mending yang disini lebih untuk kaum hawa yang suka casual photography. Dengan desainnya yang terasa kayak kelas flagship, tapi dengan jeruan yang masih tergolong kelas mid-range, tentunya Xiaomi bakal bisa ngasih harga yang lebih affordable untuk seri ini. Kalau Xiaomi CV versi Cina ini dirilis dengan harga mulai dari 5,9 juta aja, gila kan? Mirip sama Vivo X-series, tapi cuma setengah harga. Kayaknya Vivo harus lebih hati-hati nih. Menurut kalian, berapa nih guys harga yang pas buat seri ini? Di video selanjutnya, kita juga bakal compare langsung Xiaomi CV ini dengan Vivo X-series. Apakah Xiaomi CV bakal bisa merebut pasar Vivo ke depannya nanti? Jangan lewatin video compare-nya minggu depan ya guys. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa ya. selamat menikmati